Hai Hei Selamat siang Mas Ferry Mas Argo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kari ini kita akan melakukan perkuliahan ya entomologi pertemuannya keempat dengan sistem dengan video ya jadi silahkan nanti karena ada beberapa laporan ya Mas Argo HPnya rusak seperti itu kemudian saya hari Senin juga ada kegiatan di LPM maka pertemuan yang keempat ini kita ubah sistemnya menjadi pembelajaran dengan menggunakan YouTube gitu ya pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang yang namanya metamorfosis pada serangga serta mekanisme pergantian kulitnya Oke baik kita lanjut ke pergantian kulit dan metamorfosis ya Jadi yang namanya pergantian kulit-kulit luar atau dinding tubuh serangga itu keras ya kemarin sudah kita sebutkan bahwa serangga itu mempunyai proses yang namanya sklerotisasi atau pengerasan kulit ya pas kita bahas dan membahas tentang kaput atau kepala serangga kemudian serangga itu kan makhluk hidup ya jadi makhluk hidup itu tentu saja dia mengalami proses ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah tumbuh ya tubuh kemudian berkembang maka kulit luar itu perlu diganti ya dengan cara pengelupasan yang nanti akan digantikan oleh kulit yang baru proses pergantian kulit ini kita sebut sebagai ekdisis ya kemudian kulit lama yang tersebar atau terlepas itu kita sebut sebagai excovia kemudian proses pergantian kulit terbentuk oleh lapisan endokutikula baru yang berada di bawah lapisan eksekutikula yang sudah mengeras ya yang kita sebut sebagai proses sklerotinasi tadi kemudian sebelum kulit luar atau kutikula yang lama mengelupas epi dan procutikula yang baru itu sudah dipersiapkan oleh epidermis bawahnya ya jadi berkesinambungan atas lepas bawah menggantikan seperti itu lanjut sel epidermis kemudian akan mengeluarkan sairan hormon atau molting hormon untuk proses pergantian kulit ya hormon ini mengandung enzim ketinase dan protease yang dapat melepaskan kutikula yang lama atau pakaian atau excovia tadi pelepasan kutikula lama terjadi dengan melarutkan bagian lapisan bawah dari endokutikula lama oleh hormon tersebut kemudian dengan kulit lama yang sudah terbuka dan mengelupas itu akan terdorong oleh gerakan tubuh serangga yang membesar dan mempunyai lapisan kulit yang baru ya serangga itu dikatakan membesar ya sampai ukuran tertentu sebelum dinding tubuhnya atau kulit kutikulanya mengalami pengerasan atau kita sebut sklerotisasi tadi ini adalah gambaran proses ekdisis ya jadi ditandai dengan apolisis kemudian pembentukan epi kutikula epi berarti luar kutikula itu kulit pengendapan pro kutikula baru ekdisis pengembangan pro kutikula pengerasan dan penggelapan warna pembentukan endokutikula selama masa antara molting jadi ini lapisannya ada epi kutikula ada ex kulit atau lapisan kulit yang sudah siap untuk selepas ini ada endokutikula dan epidermis kemudian ada molting area molting ini ada jeda ya ini kulit nyung epi kutikula jadi dia itu membentuk struktur yang berleku-leku sehingga ini akan mendorong bagian atasnya untuk terangkat terus terlepas selanjutnya perangan hormon dalam proses perkembangan serangga itu ini bagian brain ya bagian otak nanti ada kita seperti brain hormon atau singkatannya adalah BH kemudian kedua ada protorahic blend yang nanti akan menghasilkan ekdison ya nah ekdison ini nanti yang dia berfungsi untuk proses pertumbuhan ya jadi larva tumbuh menjadi lateral larva kemudian jadi pupa dan menjadi adult terus yang keempat ini adalah hormon juvenil ya atau juvenil hormon CH ini untuk proses pendewasaan serangga itu sendiri ya dari berbagai macam fase itu tingkatan pembagi stadium larva maupun stadium ninfa dalam pertumbuhan serangga kita sebut sebagai instar larva yang baru menopas disebut ninfa instar pertama kemudian larva instar ini terus tumbuh ukurannya membesar yang selanjutnya akan diikuti oleh proses pergantian kulit pertama larva atau ninfa itu mengalami pergantian kulit pertama kita sebut sebagai instar kedua dan yang telah mengalami pergantian kulit kedua disebut sebagai instar ketiga dan seterusnya sampai dia diwasa lalu metamorfosis itu ternyata berasal dari bahasa Yunani meta yang artinya adalah berubah kemudian morph atau morphis ya artinya adalah bentuk ya it is the change in growth and development of an insect under ghost during its life cycle from birth to maturity jadi itu adalah perubahan selama proses pertumbuhan dan perkembangan pada serangga selama siklus hidupnya dari lahir hingga dewasa nah kemudian macamnya kita bagi menjadi yang pertama ada ametabula atau ametamorfosis yaitu serangga yang tidak mengalami metamorfosis serangga golongan ini sejak manetas atau instar pertama bentuknya sudah menyerupai serangga dewasa atau tidak mengalami metamorfosis biasanya ukurannya bertambah besar serangga muda serangga dewasa ini hidup dalam habitat dan jenis makanannya sama contohnya adalah prodotisaurat atau kutub buku prodokolem bola misalnya ekor gunting ya jadi dari telur metas ini bentuknya sudah sama terus sampai dewasa hanya ukurannya yang terus bertambah kemudian ekor gunting juga sudah bentuknya mirip-mirip lah ya sampai dewasa iusku kayak gitu lah intinya tidak mengalami perubahan lanjut ada paurometabula atau perubahan bentuk yang bertahap atau bertingkat ya jadi mengalami perubahan secara bertahap setiap pergantian kulit ekdisis ukuran tubuhnya bertambah besar ya bakal sayap tubuh secara bertahap semakin lama semakin besar kemudian serangga muda kita sebut sebagai nim atau nimfa dan serangga dewasa kita sebut sebagai imago ya jadi kalau di SMP atau SMA kan kita biasa nimfa, imago, dewasa baik nimfa maupun imago ini hidup dalam habitat yang sama jenis makanannya juga sama ya contohnya adalah ordo ortoptera atau saya berurus contohnya belalang, jangkrik, dan kecoa kemudian ada tisarnaroptera kemudian ada homoptera kutu daun warang kemudian ada hemiptera ya jadi kepik dan walang sangit ini adalah powerometabula atau bertingkat jadi telur nimfa kemudian nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, dan sampai dewasa ini disebut sebagai metamorfosis sederhana ini jangkrik lalu ada hemimetabula atau incomplete metamorfosis atau metamorfosis tidak sempurna nimfa serangga golongan ini mengalami beberapa modifikasi misalnya insang trachea tungkai untuk merangkak dan menggali lalu tubuh dapat berenang alat mulut harus dapat mengambil makanan di dalam air dan yang lainnya nimfa ini biasanya hidup di akuatik atau dalam air sedangkan imagonya itu aerial atau terbang contohnya odonata capung jadi pas telur itu di dalam air kemudian nimfanya nanayat itu dia berenang di dalam air terus kalau sudah mau molting atau dewasa dia merangkak kemudian mecah dan menjadi capung ini from egg to adult take a closer look at the journey of a dragonfly jadi ini adalah perjalanan hidup dari capung mating adult jadi apa namanya capung dewasa itu melakukan mating atau perkawinan kemudian depositing the egg jadi meletakkan telurnya telur kemudian menetas ini kita lihat menetas kemudian in star stage jadi ini nimfa akan tumbuh beberapa waktu di dalam air kemudian lanjut di nomor 5 shading the exoskeleton jadi exoskeleton nanti akan terpecah tersopek kemudian dia akan keluar kemudian ini masih muda kemudian dia akan memper panjang sayapnya ini sudah panjang sudah makar lah istilahnya drying out jadi sudah mengering dia siap untuk terbang ini harusnya video ya cuma karena terputus teman-teman bisa mencari videonya lalu yang keempat adalah metamorfosis sempurna atau complete metamorfosis serangga muda kita sebut larva bentuk larva berbeda dengan imago jenis makanan perilaku habitatnya juga berbeda sebelum menjadi imago larva akan menjadi kepompong atau perubahan bentuk luar ke dalam ini terjadi dalam tingkat pupa atau kepompong tadi kemudian sayap terkembang secara internal contohnya adalah diptera di artinya dua tera ini adalah sayap jadi satunya ada dua terus pasang lipidoptera atau sayapnya sisik kolioptera ini sayap yang keras kumbang himenoptera satunya seperti himen atau selaput ya satunya adalah habis tahapannya dimulai dari telur kemudian larva 1 larva 2 larva 3 ufa kemudian menjadi dewasa yang sangat berbeda sekali tidak sama ini kita sebut bulu metabula atau metamorfosis sempurna ini juga pada diptera pada apa namanya alat ya jadi ada belatung ini pada kupu-kupu ada ulatnya larva lalu ada keuntungan mempunyai berbagai stadium atau bentuk perkembangan ya dengan adanya perbedaan bentuk misalnya antara larva dengan imago maka akan dapat ada perbedaan habitat sehingga tidak akan terjadi kompetisi tempat jadi kalau ada fase larva ada fase dewasa baik kupu-kupu maupun lalat itu tidak akan terbutan makanan karena makanannya berbeda dan habitatnya juga berbeda dengan adanya perbedaan bentuk maka terdapat perbedaan jenis makanan antara larva in imago sehingga mengurangi kompetisi makanan jadi kompetisi tempat dan kompetisi makanan dapat terdiversifikasi jadi tersebar jadi dia makanannya berbeda kemudian stadium dalam metamorfosis ada stadium telur jadi semua serangga bermula dari sel tunggal yang kita sebut sebagai ovum atau telur sebelum berkembang bakal telur harus dibuahi oleh sperma yang berasal dari serangga jantan reproduksi secara seksual terjadi dengan bersatunya gamet-gamet tersebut proses pacahnya telur disebut sebagai eklosion dapat juga terjadi sebuah telur berkembang menjadi dua embryo yang disebut sebagai polyembryonik lalu yang kedua adalah stadium larva dan nimfa larva adalah suatu bentuk dari salah satu stadium dalam daur hidup serangga yang berada antara stadia telur dan pupa nimfa adalah serangga muda yang mirip dengan induknya tetapi ukurannya kecil nimfa adalah bentuk transisi dalam teor hidupnya serangga antara telur dan stadium imago biasanya belum mempunyai sayap atau alat genital lalu larva ini dijumpai dalam serangga yang bermetamorfosis sempurna divisi endopterygota sedangkan nimfa terdapat pada serangga yang bermetamorfosis sederhana atau divisi exoperigota larva pada beberapa serangga bermetamorfosis sempurna itu ada sebutannya ya jadi larva lepidoptera ini contohnya adalah bulat lepidoptera diptera ini adalah belatung jadi ini belatung kemudian ada koleoptera ini lundi jadi ini saya larva kumbang bentuk larva ini menurut bentuknya larva metamorfosis sempurna atau holometamorfosis atau hipermetamorfosis ini bisa kita bagi menjadi erosiform bentuknya seperti ini ya butterfly ini adalah lepidoptera megoptera himenoroptera kemudian ada fermiform jadi ini bentuknya maggot-like worm-like jadi kayak cacing atau seperti belatung legless jadi gak ada kakinya kalau yang ini tadi kan ada kakinya ya ini ada kakinya kalau ini tanpa kaki with or without a development head jadi kadang ada bentukan kepala kadang tidak ada kemudian ada elateriform ini adalah wire worm-like jadi seperti kawat kecil elongated body kemudian ada silik rical heart shell jadi ada pelindungnya kemudian ada kakinya short ya kecil pendek untuk fermiform ini contohnya adalah diptera siponoptera kemudian ada himenoptera lepidoptera untuk elateriform ini ada koleptera kemudian ada erotiform jadi ini mirip seperti caterpillar yang pertama silindris kemudian kepalanya mengalami perkembangan yang sempurna ini ada kepalanya ada kepalanya lalu ada campodeiform ini ada elongated body jadi tubuhnya memanjang somewhat flattened usual well developed antenna jadi ada antenanya terkadang terkadang ini contohnya ada neuroptera sama guleoptera ini ada scarabai form ini curve seperti C shape jadi seperti huruf C ya lihat ini C kemudian kepalanya berkembang ini kepalanya thoracic leg no pro leg jadi hanya ada kaki di torak tidak ada kaki di depannya contohnya koleoptera ini berdasarkan ordo erosiform itu oleh mekoptera himoptera campodeiform ini adalah oroptera trichoptera koleoptera perimorfmenediptera esipoktera seperti itu not the most common larva form of the order terus stadium pupa atau kepompong stadium yang berada di antara larva dan imago ada pupa yang memiliki wadah atau kantong yang disebut sebagai kukun atau kokon yang bentuk warnanya setelah kekerasannya berbeda-beda lapisan tipis maupun keras yang berasal dari bulit larva pupa itu menilai multi pupa disebut puparium seperti ini jadi tipenya ada optek appendage more or less glue to body jadi ada penempelannya empelannya ditutup oleh kokon lepidoptera dan beberapa dikterotera kebanyakan serangga yang memiliki metamorfosis sempurna kecuali lepidoptera dan diptera seperti bangsa kupu-kupu maupun bangsa lalat ini kuark crepe ini light exerate cover with hardened cuticula contohnya beberapa dikteran ini keras ini serang stadium imago atau dewasa seperti ular jadi memang ada serangga yang mengalami evolusi yang macam-macam contohnya seperti kepala ular ini capung perbandingan lama metamorfosis misalnya spesies lalat rumah itu telurnya hanya satu hari kemudian menjadi belatung dalam waktu 2 minggu dan menjadi pupa 1 minggu jadi cepat kemudian yang lama itu kepik jadi telurnya 4 hari larva 2 minggu pupa 2 minggu dewasanya umurnya lama 3-9 bulan terus ada yang serangga itu umurnya cepat sekali misalnya myfly jadi telurnya itu 1 bulan menjadi larva dalam waktu 3 tahun tidak ada proses pupaan dewasa hanya dalam waktu 1 hari dan mati ini fakta-fakta yang unik silahkan teman-teman cari bentuk myfly kemudian umurnya dewasa kenapa kok cuma 1 hari mungkin penasaran ya bisa dicari oke itu adalah akhir dari presentasi saya apabila ada pertanyaan silahkan dilakukan di grup WA kemudian ada kuis tugas di LR New Wali Songo jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran atau presensi terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih